Serbuan vaksin COVID-19 di Kota Tarakan, Kalimantan Utara yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan TNI Polri kini telah mencapai 50 ribuan orang dari target 200 ribuan jiwa. Masyarakat yang menerima vaksin dari berbagai kalangan dan profesi, salah satunya adalah para driver ojek online. Dampaknya kini vaksinasi tak hanya membantu driver ojek online tetap sehat dan prima dalam memberikan layanan kepada pelanggan, melainkan juga membantu pelanggan merasa nyaman. Agar target pemerintah dalam mencapai kekebalan komunal dapat segera tercapai, Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Kalimantan Utara bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan serta TNI Polri terus melakukan serbuan vaksinasi untuk masyarakat. Dari sasaran 213.564 orang, kini telah divaksin sebanyak 54.874 orang baik untuk dosis pertama maupun dosis kedua. Penerima vaksin datang dari berbagai kalangan dan profesi, salah satunya adalah para driver ojek online. Alkambula selama ada vaksin itu kita aman aja, jadi CS, host timernya itu juga senang, soalnya disitu sudah tertulis mitra pengumuti sudah divaksin, ada tertulis di aplikasi CREP-nya. Jadi merasa aman CS-nya itu. Diri kita juga merasa nyaman, juga aman juga, sudah tidak terlalu bingung, sudah tidak terlalu khawatir, jadi merasa aman sudah lah gitu. Vaksinasi tak hanya membantu driver ojek online tetap sehat dan prima dalam memberikan layanan kepada pelanggan, tetapi juga membantu pelanggan merasa nyaman dan aman saat menggunakan layanan ojol untuk bermacam kebutuhan selama pandemi masih berlangsung. Kini dengan mulai meningkatnya kepercayaan pelanggan kepada jasa ojek online, pendapatan para driver pun juga meningkat hingga 50 persen. Peningkatan customer itu lebih berkaya aja pada kita karena sudah di vaksin gitu, lebih meningkat. Peningkatannya sendiri berapa? 50 persen ini tadi. Di masa pandemi ini, adanya transportasi online dapat menjadi pilihan tepat bagi masyarakat saat harus bepergian keluar rumah. Dan dengan mengikuti program vaksinasi masal, juga merupakan bentuk dukungan para driver kepada pemerintah dalam percepatan penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, kontributor Nusantara TV, Mulyadi Abdillah melaporkan. Terima kasih.